Ya maka secara hukum sah, karena Jumat itu ada yang harus dipenuhi dari rukun-rukunnya. Pertama, dari sisi khutbahnya, maka yang harus terpenuhi adalah seperti membaca ayat, kemudian salawat, kemudian memuji Allah SWT, itu adalah rukun-rukun yang terpenuhi. Baik dia menggunakan bahasa daerah yang kita tidak paham, atau menggunakan bahasa negara lain yang kita tidak paham, apakah kemudian sah? Maka dikatakan secara hukum sah ketika terpenuhinya, syarat. Kalaupun digunakan bahasa yang kita mengerti, tapi kemudian rukunnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya dan Jumatnya adalah dikatakan batal ketika tidak terpenuhi rukun. Ketika terpenuhi dengan bahasa yang kita tidak tahu, baik daerah, negara, maka secara hukum. Ketika terpenuhi, maka khutbahnya atau sholat Jumatnya, maka secara hukum sah. Jadi bagi kita yang tidak paham, karena tidak ada satu rukun, kita harus memahami isi kandungan. Bagi yang berbeda bahasanya, maka dikatakan, maka secara hukum tetap sah. Wallah ta'ala musuh.